Justru mereka bisa lebih besar daripada sebelumnya Ketika setelah, adek? Setelah, karena begging-bagging Maafin aku ya, aku gak sengaja Selalu kalimatnya tidak sengaja Makanya semua perilaku KDT itu spontan Mayoritas, kalau dia bener-bener mukulin Dan memiliki waktu untuk waktu bersama Kalau itu tidak dipenuhi, kejadian lagi Mau ngelapor juga kan, aduh gak enak Ini kan suami saya, katanya harus menutupi aib keluarga Aib suami, tapi kalau dilaporin berarti ngebuka Atau yaudahlah, kita terima aja perlakuan suami Karena kita ya melayani lah, yang penting anak gitu Aku sih gak setuju, sama sekali gak setuju Karena kita itu punya hak, atas tubuh kita Atas kemerdekaan kita untuk bekerja, untuk berpikir Untuk ngasih apa yang mau dalam tubuh kita Itu perlu dapat hak tersebut Nah banyak orang yang gak paham bahwa Dia itu tidak berhak atas dirinya Karena pada saat menikah, dia milik pasangan dong Oh pada saat titik menikah Dia ada milik si suami Jadi apapun kata perintah suami itu adalah fitah Nah itu kan, sehingga ada pengertian Ya udahlah mau disiksa, mau apa, nurut aja Karena tadi kan budaya patriarki sama satu lagi Kita gak ngomong masalah agama Tapi kalau misalnya istri harus melayani suami Tapi memang harus tambahin lagi Dan itu sepertinya juga ada pemahaman yang jelas ya Suami seperti apa yang harus dilayanin Kalau suaminya memang dia kasar melakukan pemukulan Nah itu kan tidak bisa toleransi Dan di buku nikah kayaknya ada deh Mulai mengajukan untuk namanya perpisahan Seperti itu gitu kan Nah memang Ini buka aib suami Atu Kan buka aib keluarga Tapi kalau ada babak belur mau apa Iya sih Iya sih Ini bener Banyak orang yang ngomongin akhirnya Kamu mau jihad dengan kayak ada babak belur dipukulin suami Mau pake cadar, masker, gimana Tutupnya juga Jihad itu artinya digebukin sampe mati Oh ya Allah Kamu mau jadi apa, mau jihad Kamu jihad dengan cara digebukin suami Gitu kan, banyak yang komentar kayak begitu Nah sekarang harus Itu retizen tuh Iya, retizen Uh, mulutnya luar biasa Pedes ya, retizen itu Jempolnya Katanya biarin aja Katanya ntar mau dia mau ini nih Pokoknya sekarang kan yang untuk kejadian KDRT bisa terjadi di rumah tangga manapun gitu kan Iya, bener Itu gitu Nah terus khawatirnya kalau dibuka Ya kita gak setuju lah Aib keluarga gitu Tapi kan apa mau Terus kita jadi babak belur Nah terus juga namanya KDRT itu adalah perilaku yang berulang Jadi pada saat kamu dapat KDRT Nah si pelakunya itu akan menyesal biasanya Karena kan itu perilaku spontan Menyesal sebentar tapi ya? Iya menyesalnya tuh lumayan lama loh Oh oke Itu namanya masa honeymoon Justru mereka bisa lebih besar daripada sebelumnya Ketika setelah deh Setelah Karena bagging-bagging Maafin aku ya aku gak sengaja Selalu kalimatnya gak sengaja Makanya semua perilaku KDRT itu spontan Mayoritas Kalau dia bener-bener mukulin kayak gitu tuh Itu kayaknya memang udah disengaja deh Gak mayoritas sih kebanyakan ya Gitu loh spontan Nah spontannya ini emosi yang gak stabil Berarti nih si pelakunya ini Kecilnya dapat abuse juga Biasanya dia merupakan orang Mungkin ya walaupun harus kita buktikan ya Biasanya orang yang dapat abuse juga Merupakan korban juga Kemudian tinggal di lingkungan yang memang Melakukan tindakan hal tersebut dianggap wajar Gitu loh Jadi kayak misalnya Oh budaya emang kayak gitu Mukul gak apa-apa biasa aja gitu loh Keharmonisnya dalam rumah tangga bahkan Iya Bisa aja Kak offnya dengan cara Ya harus tadi kan dilaporkan Gak boleh dibiarkan Atau keturunannya itu harus learn Harus belajar Anaknya? Bahwa misalnya ayahnya dulu melakukan KDRT Kan KDRT luas banget ya Iya Ada yang namanya secara fisik Kayak Dede misalnya fisik Kemana ada verbal juga Dasar loh kamu bodoh banget nih Kamu tuh istri macam apa sih Gak bisa gitu aja Nah itu juga verbal gitu kan Ngatengatain Dasar dari kampung kamu badannya gendut Kadannya bau Misalnya kayak gitu-gitu tuh Itu juga merupakan kekerasan secara psikologis Kemudian ada juga yang namanya Menelantarkan keluarga itu juga KDRT Tidak memberikan nafkah juga KDRT Tidak memperizinkan istri untuk bisa Apa namanya menjadi dirinya sendiri dengan cara Kemampuannya melarang apapun juga merupakan bagian dari kekerasan gitu kan Kekerasan seksual tuh juga KDRT banyak banget gitu loh Nah asal kalau Jadi kita juga bingung nih Kalau misalnya kita gak melayani suami dosa Iya Malekat akan menghukum Betul Tapi perempuan itu punya hak yang namanya abis melahirkan Kemudian lagi menstruasi Kemudian ada waktu yang namanya lelah banget gitu loh Jadi luas banget Nah ini nih perlu dipelajarin Perlu dipahamin sama si anak Jadi sehingga si anak yang merupakan bagian dari keluarga yang Menjadi melakukan KDRT Dalam hal Oh gitu juga gak bisa tuh Mama kamu tuh gak bisa apa-apa Ayo mau jadi apa deh papa gak ada Tuh KDRT Nah si anak perempuan ini pada saat melihat Dibesarkan dalam keluarga seperti itu Dia harus di edukasi Pada saat sebelum menikah Dengan cara ya apa dia Ada psikolog dan segala macam Atau pemuka agama Dikasih briefing Dikasih terapi Jadi supaya dia tidak Mendapatkan trauma tersebut gitu loh Supaya diputus nih Di urutan, apa nanya, gangguan tersebut Karena itu trauma Oke, oke Itu kan kayak gitu Nah sekarang balik lagi ke netizen seluruh Indonesia nih Kecewa Keluarga plus 6-2 gitu Kan ini kan Wow udah dukung Lesti Baru-baru-baru Lesti gitu Tiba-tiba cabut Mereka kecewa gitu Sama-sama dedek Ada yang maki-maki Ada yang apa Enda-bla, enda-bla, enda-bla Pelampiasan Berhakkah mereka gitu Sampai seperti itu kepada rumah tangga orang Atau gimana ya Emang sebenarnya Apa dia bingung ya Emang sebenarnya itu Gini Kecew Lesti, pergerakan Lesti itu Masih Banget Banget Itu sudah mewakili Dan itu kita semua menganggap Keren banget loh Dia adalah sosok yang bisa Berani gitu Berani dan tidak banyak Panggil-panggil pers Laporan Polisi langsung beres gitu Nah semua orang pada saat Lesti itu melaporkan itu Pencarian di Google Search ya Di mesin engine-nya itu Itu ketikan Kalau kita ngetik KDRT Rating top pertama Pada saat kasusnya Lesti Tidak dicari Masa ributnya Tapi memang benar-benar Orang berusaha cari tahu KDRT apa sih Ternyata tuh Tinggi banget tuh Berarti kita bermulai bahagia Gini Masyarakat perempuan Mulai teredukasi Gitu kan Nah pada saat Tiba-tiba Lesti mencabut Tuntutannya Itu ngedrop semua tuh Orang langsung berpikir Ya udah deh Bukan Bilangan juga apa Kalau KDRT susah Ya tadi udah mau ngelapor Oh saya juga Saya juga Saya juga Dapatnya berani nih Nah pada saat Tindakan itu Dia harus pikirkan Harus mencabut Tapi kalau gak mencabut Dia harus berpikirkan Tentang anaknya Gitu kan Jadi akhirnya menimbulkan Kekecewaan yang banyak banget Tapi Bebannya itu juga dirasakan Amat Dedek nih pasti Karena itu Rasa bersalah Mengecewakan orang banyak juga Iya Kemudian Orang tuanya Dirinya sendiri Sama papanya juga ya Papanya tuh kayaknya Wajahnya liat gak Iya Jadi banyak banget Aspek yang harus dia pikir Kan Yang saya khawatir lagi Setelah jalan kayak gini Ini orang-orang bergerak Gak jadi tak berlapor ya Kalau misalnya Orang-orang bergerak juga Apa namanya Menjauhi Bukannya merangkul Gitu loh Kan tadi aku udah bilang Ini layer pertama Layer kedua Layer ketiga Gitu kan Ada Ada tahapan-tahapan Yang gak bisa Gak bisa kita jelaskan Kalau kita tidak berada Di posisinya Dedek Iya Gitu loh Tapi kalau kamu Pernah mengalami Sebuah situasi Kamu akan ngerti Betapa kamu tidak Berfikir banyak banget Pada saat kamu mau melaporkan Nah ini Membuat dedek jadi Takut lapor gak sih Kalau kemudian terjadi lagi Takut yang Aduh ntar ketahuan orang-orang Aduh yaudah deh Gue diam aja deh Gitu Saya tidak Tidak melihat ke arah itu Karena dedek belum Mengambil tindakan apapun Tapi yang jelas Kosnya di kemudian hari Jika terjadi lagi Yang jelas Dia mengatakan Mencabut laporan ya Tidak mengatakan Apakah ia berpisah Atau enggak Oke Kan dibilang Ini anak Bapaknya anak-anak Dan tidak ada kata Berpisah Jadi artinya Itu masih Masih perlu Bertemu lagi Untuk bertanya lagi Lebih lanjut Jadi masih ada Aku gak ngerti itu Sebagai sebuah Case close No Tapi yang jelas Berkas iya Cabut Tapi pergera Abis berkas itu Tidak melanjutkan Itu belum ada Sebelum ada ke arah sana Tapi jangan bertanya Apakah akan rujuk Dia gak pernah berpisah Jadi kamu jangan nanya Apakah akan rujuk Kalau belum pernah berpisah Maka kalimat Statement yang ditanyakan Mereka wartawan itu Juga harus cerdas Nanyanya kan Apa kamu akan rujuk Kalau gak pernah berpisah Berarti pertanyaannya adalah Apakah kamu akan melanjutkan Pernikahan ini Kan gak ada yang nanya Itu Karena tidak berpikir Karena sekarang Posisi dedek itu Apakah dedek sudah cukup yakin Bahwa ini tidak akan berulang Kalau ada tekanan Nah makanya Aku berkali-kali Setiap di wawancara Setiap tanyakan Pasti akan bilang Mau dilanjutin Masyarakat mau benci Karena gak suka Dengan cabut raporan Itu memang Haknya setiap orang dong Untuk menjalin perasaan Haknya netizen juga Untuk nyatakan ketidakkuasaan Itu hak masing-masing Cuma saran saya Jangan tinggalin dedek Untuk apa berarti? Jangan tinggalin dedek Jadi jangan di Ya udah sana Dengan kata-kata Lihat aja ya Mati nanti kamu Jangan hubungi polisi Kamu nge-prank polisi Jangan tinggalin Kamu tahu gak Kalau dia tiba-tiba Nggak ngelaporin Tiba-tiba kita nemuin Nauslami Zalik Kenapa-napa Gimana? Nah makanya Kita bisa ngomong apa? Kita tetap support Karena banyak banget Perempuan yang lebih Daripada lesi mungkin ya Di luar sana Yang berada di posisi itu Dia baru satu kali mungkin Dua kali Belum terbuka Pikirannya Butuh waktu Untuk meyakini itu Makanya bisa kita ngomong Jangan Jangan nyerah Jangan nyerah Untuk para korban Untuk pada akhirnya Dia menyadari ini Atau Kalau kamu memang Masih mau bertahan Dengan pelaku Bukan berarti Gak bisa berubah loh Bisa berubah Tapi harus diintervensi Secara psikologi Dengan intens Caranya gimana ya? Terapi Terapi anger management Terapi komunikasi Suami istri Family terapi Kenapa? Karena support sistemnya Bagus gak? Kalau itu semuanya Oke Aman Kita juga perlu checklist juga Sebenarnya Penyebab Penyebab Kejadian KDRT itu sendiri Apa? Apakah karena Finansial Apakah karena Orang ketiga Orang ketiga Apakah karena apa? Kalau finansial Sejauh si suaminya Gak kerja Tetap Jadi masih gebukin istrinya Berarti harus dicariin Solusinya dong Untuk bekerja Gitu kan Jadi itu harus dicarikan Kalau memang masih cinta banget Masih mau bertahan dengan kondisi itu Oh pake narkoba Ya narkobanya dibenerin dong Karena menyebabkan dia kayak gitu Kepribadian berubah Kalau orang ketiga gimana? Kalau orang ketiga Berarti disini harus diterapi Kenapa? Sampai dia selalu Fall in love Oke Kenapa dia mudah jatuh cinta Berarti yang dibutuhkan apa? Fulfillnya kah? Kreativitasnya kah? Kebosanannya kah? Atau terlalu dikekang? Oke Oke Berarti kalau terlalu dikekang Apa yang harus dilakukan? Berarti si istrinya ini Harus nama tarik ulur Jangan terlalu posesif Karena kalau misalnya dia terlalu posesif Maka Justru Makin kabur nih Berarti kan Harus ada terapi Terapi suami istri nih Oke Oke Mbak Poppy Aku pun tidak akan mengekangmu Aku tidak akan Posesipin Mbak Poppy Aku akan mengantarmu ke mall Yang katanya akan segera dituju Jika masalah kekayaan Iya mall banget sih Enggak sih Aku sebenarnya enggak ke mall-mall banget Tapi karena mau beli sesuatu aja Apa? Apa ya? Kepo, kepo gue Mbak Poppy Yes Kapan-kapan ketemu lagi Oh iya Dengan senang Nanti kita belum membahas yang kedua Yang itu Yang kedua Itu juga heboh juga sih Tapi kayaknya Oh sekarang enggak sedikit Ntar aja ya Kita belum lihat hasil sidangka Iya sih Apa yang digambar Aku tuh kalau ngebahas Harus dapet data Alam ke abang Aku tahu banget Jadi dia itu ya Kalau wawancara Di apa kabar Indonesia dulu Itu tuh bawa catetan Catetannya itu Enggak yang print-printan Tapi yang ditulis tangan Di buku Gitu loh Ini dia nih Terus lengkap banget Sampai berhalaman-halaman Itu Poppy Amalia Jadi harus ada ya Catetan tuh harus ada Agar riset juga wajib Agar lengkap Dan enggak sepihak Dan enggak sekedar ngomongin katanya-katanya Jadi teorinya lengkap Dari dua belah pihak dapet Jadi jangan misalnya Statement dari satu orang Kita dengar bulat-bulat Kita harus lihat dari sebelahnya juga Gitu kan Kemudian Dilihat penyebabnya Penyebabnya apa Semuanya baru Karena bisa aja Bisa aja kejadiannya A jadinya B Ngerti gak sih? Karena ini Nih omongan netizen Dari A jadi Z Jumlah bisa loh Karena kayak Lesti juga Kan dia mencabut laporannya siang Ya kan Cabut laporannya siang Malam udah langsung naik tersangka Cabut laporan siang Malam jadi tersangka Bukan jadi tersangka dulu Baru dia cabut Enggak Cabut laporan Dia udah Dia udah ngelapor Tolong ditarik Oh yaudah pakai surat Suratnya dikirim Yaudah kamu harus kemari Karena cabut laporan Kamu harus datang Pada saat dia datang Itu butuh waktu Itu langsung naik Jadi dari yang Apa namanya Saksinya tersangka Dalam hitungan cepat sekali Oke Jadi pas lagi dia sampai Selisih sejam Pada saat ditayangin Jadi tersangka Hitungannya sejam Sejam setengah Dia datang Setelah ditayangin itu Kenapa penting banget Tayangan itu Seseorang yang dilulukan Dalam hitungan Maka baju orange Oh betul Itu dalam hitungan menit Orang yang dilulukan Dalam sekian waktu Tiba-tiba Diteriakuin Wow Dengan seluruh stasiun TV Kemudian memakai baju orange Tahanan Lalu dimasukin lagi Dan Dimana siang itu Sudah Tidak Dicabut laporan Udah ada kesempatan Untuk pecabutan laporan Jadi pentingnya Memperlihatkan Pake baju orange itu Ya polisi Menuntaskan tugasnya Oh oke Polisi bekerja dengan Menuntaskan tugasnya Tapi dari sisi mereka berdua Saya kok nyebut laporan Kok masih diginiin sih Nah gitu loh Nah bagi si Bilar Memakai baju orange itu Dengan bentuk tahanan itu Itu hancur harga dirinya Segalanya Karena dia udah diboykot Tidak boleh tampil Dimanapun Dan yang dijual Itu adalah image Betul Berarti sekarang Bingung kan Untuk masalah Mau bekerja gimana Kemudian Dimaafkan Dan mereka itu Bersatu kembali Dengan perasaan yang Campur aduk ya Begitulah gambaran Secara psikologis Jadi gak sesimpel itu Justru sekarang Harusnya Karena bersatu Kita harusnya mendukung Mendukung apa? Bukan mendukung mereka Untuk ini Enggak Jangan salah Kita harusnya Jangan Bukan mendukung Lebih tepatnya Jangan meninggalkan Lesti Dan Kalau memang Lesti bersatu lagi Dengan Bilar Harus dapat Penanganan psikologis Keduanya Itu bentuk Untuk supaya Tidak terjadi Karena solusinya adalah Berpisah Gitu kan Berpisah Artinya melaporkan Atau berpisah Solusi kedua Masih bertahan Kamu harus intervensi Secara psikologis Udah Didampingin Tidak sebentar Payarnya lama Siapa yang mendampingin? Psikolog Psikolog Oh psikolog Tapi kita perlu Ases dulu Perlu lihat dulu Seberapa kedalaman Persoalan ini Klinisnya Kena enggak? Karena sampai Ada KDRP yang Luar biasa ya Anak tutup mulut Gitu kan Dan Mbak Poppy Melihat itu yang pertama Apa enggak sih? Maksudnya Kejadian kekerasan Sebelumnya ada klepar itu Iya itu Apakah hanya dua kali itu Gitu Atau memang sering kali terjadi Sehingga Lesti Tidak takut lagi Sama suaminya Kalau dia enggak takut Dengan lemparan itu Dia itu bukan enggak takut Dia enggak ngerti Enggak ngerti ya? Nanti kapan-kapan Kayaknya Teteh harus bertemu ya Melesti Iya yuk Kapan? Boleh nanti ya Saya coba diskus Teteh harus bertemu Betul Sehingga dapat gambaran Penjelasan aku Mereka tuh seperti apa Kepribadiannya So here we are Ini katanya Ini perlu ada part lanjutannya Dimana wawancar langsung Dengan Lesti Dan Rizky Bilar ya Benar Biar selesai Jadinya bisa dapat gambaran Secara keseluruhan Dan KDRT Tidak bisa ditoleransi Di rumah tangga Manapun Jadi harus segera Melaporkan Dan tidak dibiarkan saja Tapi tadi Kalau kamu maju-mundur Maju-mundur Kamu masih kebingungan Kamu mendingan Bertemu dengan psikolog dulu aja deh Konsultasi dulu Dengan bagian hukum Ya Maksudnya lawyer Dan lain-lain Karena untuk apa Kalau kamu mau Melapor tapi kamu cabut Iya Betul Betul Kayak yang netizennya Mampu sampai 8 kali tuh Iya Karena tidak bisa Dengan Perfers layer Terus berlayer-layer Untuk bisa mengumpulkan Keberanian pada akhirnya Melaporkan Tapi kalau kamu masih Punya harapan Jangan harapannya sendiri Berdua Jangan Kamu butuh tenaga profesional Yang bisa membantu Kalian berdua Melewati itu Oke Dan itu latihannya Juga tahapannya Banyak banget Dilatih ngobrol Ngobrolnya dilatih Karena Isunya Kles itu terjadi Konflik itu terjadi Pada saat salah ngomong Oke Jadi Tidak semudah itu Pernikahan itu ya Netizen ya Tidak sesempel itu Tidak sesempel itu juga Yang blok Jadi siapa namanya Keluarga juga Support system juga harus tahu Batasan mana Dia boleh masuk Pada saat menengah teriakan Kalau dia bilang Tidak ada Mak biasa saja Kalau kita juga keplak-keplakan Misalnya Kita juga peluk-pelukkan lagi Misalnya tetangga Biasa itu Nah gitu Itu salah Baiklah Terima kasih Terima kasih Untuk bingkisannya Dari Sun Pride Terbaik buat aku Wah ini buah-buahannya seger-seger banget Terkali ini Kalau ketangga Sun Pride Luar biasa banget deh Terbaik Kemudian juga terima kasih Untuk Tidak Ini giveaway-nya Dikasih Wah ada lotion Ada macam-macam ya Ada scrubnya Dan juga ada shower-nya Aduh aku suka banget deh Apalagi pinkie-pinkie Thank you Thank you Dan juga terima kasih Mbak Indirahmawati Thank you I love you Thank you